yuk let's go jalan-jalan guys terus ke sungai terus hati-hati disini dulu tempat mandinya warga disini tapi sungai disini sudah tidak di tempat di mandi lagi itu dulu akses turunnya ke sungai sekarang banyak sampah sampah turun tempat mandinya warga dulu dulu sekarang sudah tidak terpat kita melintasi sungai ini awas bambu itu bambu bambu bekas bambu atas bambu atas yang rusak dan ranyut saya ingat saya ingat labu tengok bisa ros air bisa tengok 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 Wah, ini lanjut guys. Yuk, yuk, yuk. Was, was. Bisa. Aduh. Penuh dengan batu. Dulu waktu kecil, main lompat-lompatan sini. Ya, di sini. Ya, lompat ke sana. Ya, daerah sini enggak ada batu. Daerah enggak batu. Ini bekas tembatan yang sudah dihanyut banjir. Yuk, jalan. Pasong. Hati-hati dong. Sudah. Terus. Leceng dong. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Di sini dulu tempat anak-anak bermain. Kalau dulu saya mancing di sana itu, banyak mungkin udang di sini. Di sana nanti. Terus, di sini dulu itu banyak anak kecil main bola. Tapi sekarang sudah jadi semak lukar. Ya, selepas main bola di sini, mandi di sini. Oh, betapa indahnya. Yuk, yuk. Lanjut, yuk. Lanjut. Habis. Pas. Pas itu. Leceng, leceng. Leceng. Kalau leceng itu bahasa Madura. Bahasa Indonesianya licin. Bahasa Maduranya leceng. Was. Ya. Ya, sudah. Nampak di sini. Ya, dulu ini bekas. Terus turun naiknya anak-anak main bola. Terus ke sana langsung lompat ke sana. Oh, ini tempat pemandian. Dudu. Ya, ini bekas lapangan sepak bola. Waktu saya masih... Kecil. Kecil. Masih dulu dulu. Ajaan. Ajaan. Wah, ini sudah jadi semak lukar. Bu. Apa ini? Kayaknya ada... Anak-anak main. Terus. Terus sana. Ini bekas lapangan sepak bola. Putri malu ini guys. Ini putri malu? Ini malu? Ini... Bukan. Tapi... Banyak bidah dari sana. Bidah dari kecil. Sudah, jangan ke sana. Dikirain nanti ngintip orang mandi. Ayo lewat sini aja. Aduh. Sudah, jangan ke sana. Badan nangkasak. Badan nangkasak. Badan nangkasak kalau nangkinah kena mandi. Tak keluar kan? Tak keluar kan. Tak keluar kan. Sudah mau nyampe ke kita. Anak-anak yang mandi. Tadi. Sudah... Sudah... Sudah selesai mandinya. Di sini ada tempat. Orang keceh batu. Tampil batu. Ternyata di sini masih... Sudah... Yang mandi. Sekarang lebaran orang itu banyak yang nidik. Mungkin yang nidik itu mandi sini. Ini agak huruf. Makan bersama di sini. Ini tempat... Makan bersama di sini. Ini bekas... Anak-anak yang tadi makan. Ayang mandi. Makan di sini. Ayo, jom. Makan bersama. Makan bersama. Mambil sini. Agak sulit ini. Untuk nyebrang. Was-was tu. Ya, gue namanya. Hah? Nyebrang sana. Okey. Nyebrang sana. Okey. Ambil. Awas. Oh. Sudah nyebrang. Awas. Sudah nyantet. Nyebrang sungai sudah. Barusan-barusan lah. Yuk. Was. Leceng. Bicin. Was. Keduh jidong. Keduh jidong. Cuma jidong. Hmm. Tuh. Cuma jidong. Yow. Tidak sedikit. Ada ayam-ayam mana? Ayam-ayam. Ada ayam-ayam mana? Yuk. Terus. Ini sudah mau nyampe ke tempat. Tempat bersarangnya. Ular. Ya. Ular. 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 Ular piton. Uus. Ini banyak tanah. Kesat. Pas. Tidak ada orang-orang sampai. Hmm. Tidak ada orang-orang sampai. disana itu guys tempat ular titon itu besar disini biasanya kalau orang itu mau menangkap ular lubang-lubang disini itu dikasih perangkap berupa apa ya sak karung karung itu panjang dari sini ke sini disini ke sini terus kan diatas itu disana itu ada lubangnya juga terus disana itu ditutup baru kan ular yang ada di dalam sini itu tidak bisa keluar otomatis itu keluar ke dalam karung yang sudah dijadikan perangkap tadi disini ya mungkin kayak gitu prosesnya dan disana itu juga ada gua di atas ada gua ya seperti ini penampakannya ayo lanjut lihat di sana com 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 pemandangannya ah alami alami ini batu ini dulu itu ada disini terus agak longsor datuk sini ya disini dulu juga tempat waktu anak mas saya masih anak-anak tempat saya juga bermain disini tempat mancing disini mancing disini mancing udang kalau disini itu mancing udang biasanya yang lumrah itu orang mancing ikan kalau disini itu mancing udang saya terbiasa main disini saya terbiasa main disini dan disana itu semang udang dan disana itu semang udang ayo lanjut dong masak masak jadwal jadwal gitu kan kalau sekarang di sini sudah jadi jarang-jarang dilewati karena pada waktu dulu tuh warga di sini mandinya ke sekitar sini pagi sore siang ya mandinya di sini lain perbatasan ini perbatasan yang sebelah sini itu desa Pekamban di sini desa jatuh di perbatasan Oh ya sungainya kayak gini hai 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 lanjut-lanjut kok di sini juga mungkin-mungkin mungkin cuman ya ular yang ada di sana itu ya jalan di sini lewat mana terus aku terus ke sini karena daerah sini juga itu apa ya banyak ularnya jadi orang-orang di sini itu sering memburu ular di daerah sini ular-ular besar berapa ya ular titon mungkin yang panjangnya nyampe 3 meter itu masuk kategori ya di sini tempatnya Oke kita lanjut lanjut hai 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 basom Hai ada dong Hai ada ayo dulu itu disini banyak suara kebodan waktu waktu saya masih kecil kalau sekarang kebodan disini sudah punah tidak ada lagi cendet itu ada disini sekarang itu marak pemburuan kebodan-kebodan itu sudah tidak ada lagi disini oh kebodan aduh ya nah disini juga akses kalau dulu itu apa disana itu kan ada sekolah ada madrasa terus di sebelah sungai ini ada pondok jadi anak-anak santri disini dulu itu kan untuk disini kan ya usia kalau sekolah itu ya lewat sini lewat sini mandi ya perangkan lewat sini terus kesini dulu baru kesana sampai apa ini ini menyiur coba koncang 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 men koncang nyiur ah kelapa menemukan kelapa menemukan kelapa nah disini disini masuk sudah tempat sarangnya ular disini saya dulu bos wah licin bos wah ini licin bos ini ada kelapa ini guys ini bukan kelapa ini bukan kenapa busuk wih licin licin wah disana mas disana ada ada batu yang retak gitu ada disana terus kesana retak nah itu banyak ularnya kan ya kata orang-orang disini itu kalau mau memburu ular ya disini tempatnya dan disana yang tadi oke tempat disini sudah jarang ya jarang dilewati karena dulu ya dulu ini bicara soal dulu ya disini rame kalau dulu ya semua disini jaraknya dari rumah itu berapa ya kira-kira 500 meter lah jadi disini itu banyak mundar-mandir kalau dulu orang ini disini jalan akses disini dulu tapi sekarang sudah gak terpakai ya disini tempat mandinya anak-anak dulu kan sekarang tidak sepi sepi ini harganya berapa ini 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 oke alhamdulillah lanjut lanjut pulang pulang ini gimana yuk pulang pulang oh ini sudah agak jauh jadi wah iya disana disana juga ada apa ya retekan batu tapi saya tuh apa ya kalau lewat disana bukar-buka disini itu banyak durinya itu pohon apa itu pohon sisir pohon apa yang banyak durinya itu ya dulu itu kepodang ya kepodang itu ya berpicau disini 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 terus disana itu juga ada tapi sekarang juga tidak ada gunah burung cendet kalau cendet itu di dataran disini dataran itu banyak cendet sekarang sudah tidak ada kepodang banyak diburu oke man dia jong ayo mandi mandi to ayo lagi mandi tempat mancing tempat favorit banyak udang nya oke oke kan oke guys kita saja mungkin kita menjalani sekitar rumah saya ya Terima kasih.